Kembali di prime time, pemisah penyidikan atas kasus suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko hingga kini terus dilakukan oleh KPK. Untuk mengetahui perkembangan terkini atas kasus ini kita segera bergabung bersama Nila Kusuma dan jurukamera Rian Nurianingsi yang berada di gedung KPK Jakarta. Nilai bagaimana perkembangan terkini atas penyidikan kasus suap dari Bupati Jombang ini? Baik Carlos, informasi terbaru yang kami dapatkan terkait dengan perkembangan penyidikan terhadap dua orang tersangka atas OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Jombang. Ini hari ini penyidik KPK melakukan penggeledahan secara paralel di empat lokasi di kawasan Jombang terhadap dua orang tersangka tersebut. Di mana empat lokasi ini diantaranya yang pertama adalah ruang kerja dari Bupati Jombang di Pemkap Jombang Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah ruang dinas Bupati Jombang. Yang ketiga adalah kantor dinas kesehatan Jombang. Dan yang terakhir adalah kantor dinas perizinan dan penanaman modal di kawasan Jombang. Penggeledahan telah dilakukan sejak pukul 11 siang tadi. Dan saat ini penyidik telah menyita sejumlah dokumen dalam hal ini yang berkaitan dengan bukti transaksi ataupun bukti-bukti berupa dokumen terkait dengan dana kapitasi. Yang diduga menjadi sumber dana pemberian suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh INA, PLT Kadis Kesehatan Jombang, kepada Bupati Nyumarno Suhari yang kemudian diduga menerima total komitmen senilai 275 juta rupiah. Saat ini KPK masih terus mengembangkan kasus ini dan melihat sejumlah kemungkinan serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Carlos. Dengan dilakukannya pengembangan terhadap kasus dugaan gratifikasi ini, Nila apakah kemudian akan ada tersangka baru selain dua orang yang telah ditetapkan ini? Baik, terkait dengan penetapan tersangka baru KPK masih terus mengembangkan kasus ini karena memang masih ditilik apakah ada hubungannya dengan orang-orang lain ataupun mungkin ada pihak-pihak lain yang kemudian terlibat juga dalam dugaan jual-beli jabatan. Karena memang INA sendiri yang merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan ini berusaha menyogok senilai 275 juta rupiah kepada Bupati Nyumarno untuk mendapatkan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Definitif di kawasan Jombang tersebut sehingga KPK juga masih terus mengembangkan kasus ini dan melihat serta mengumpulkan bukti apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tadi juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa memang telah dikonfirmasi dugaan uang yang diterima oleh Nyono sebagai Bupati tersebut yang diberikan oleh PLT Kadis INA ini berasal dari 34 puskesmas yang kemudian dana kesehatannya ini dikumpulkan. Dan nilai dana yang dikumpulkan ini cukup bervariasi dan dikumpulkan informasinya sejak bulan Juni hingga Desember 2017 dengan total dana 434 juta rupiah. Dan nilai yang dikumpulkan ini berbeda-beda tergantung dari pendapatan setiap daerah dari pendapatan dari puskesmas di setiap daerah tersebut. Mulai dari 500 ribu rupiah per bulannya lalu ada yang 1,5 juta rupiah 7,65 juta rupiah 14 juta rupiah dan yang paling tinggi adalah senilai 34 juta rupiah. Ini memang menjadi ironis karena mengingat ini bukanlah hal pertama yang terjadi di Indonesia bahwa sudah berentetan kasus yang mencatut atau menangkap begitu tersangka dari yang merupakan unsur-unsur pemimpin daerah dari sejumlah daerah di Indonesia. Carlos. Baik Nila terima kasih atas laporannya. Pemisah demikian tadi Nila Kusuma dan Juru Kamera Rian Nurianingsi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.